Investor kami adalah investor yang bisa dibilang bukan pemain baru Kalau VTUK buka, lo mau ngapain sih? Kalau VTUK buka nih, terus kamu mau ngapain? Oh iya, saya mau nyariin VP Aduh, kasian deh lo, kok kalian pengen VTUK buka cuma gara-gara pengen nyairkan VP Jadi, monggo kalau memang mau nyairkan Ada beberapa hal yang sudah kita siapkan di VTUK 3POIN Hal ini yang nanti akan kita bocorkan sebagai 2POIN aktif Benar gini ya, dari VTUK itu adalah salah satu pintu awal dari semua gebrakan kami di Indonesia Contohnya, dari VTUK banyak sekali potensi-potensi yang bisa di-upgrade Mereka datang di Indonesia memang, investornya juga datang di Indonesia Jadi, salah satu kita pakai pemerintah karena memiliki pengalaman yang bisa lalu ya Ada chat, segala macam transaksi ya Ya, waktu itu Penipuan-penipuan yang lalu di telegram, segala macam kan itu Ya, betul OTP-nya, Pak, diculing Terus, waktu itu di-hack Ada itu, Pak, kasus-kasus itu Hal-hal paling poin tersebut yang sudah kita siapkan, yang kita perbaikin Wah, keren banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Amit Han Anis Di channel Sandi Kala Teman-teman VTuber semuanya, dimanapun Anda berada Apa kabar? Hari ini sehat ya Pagi-pagi kita sudah bisa ketemu kembali Hari ini khusus saya ingin menyampaikan kabar Lanjutan kepada Anda semuanya Dan kabar ini sebenarnya Datang dari Teman kita Leader kita semuanya Dari Pak Semilianto Salah satu diamond yang hadir di Jakarta Pada pertemuan Leaders Committee Beberapa hari yang lalu Anda kalau mau menonton Lebih panjang Atau menonton secara keseluruhan Silahkan Kunjungi Channel 5 Minutes Subscribe yang belum subscribe ya Dan terus Tongrongin channel itu Kemudian Review-review yang Juga disampaikan Teman-teman yang punya channel Dari teman-teman VTuber Ada Bro Ferry Kunya Ada Pak Effendi Laransedu Ada juga Pak Christian Sah Channelnya Chris Corp ya Kalau Pak Effendi Channelnya For Life Outbound Ada juga Bro DHI Demah Hendrik Immanuel Channelnya juga DHI Kami Mereview Di Apa Mereview Video Dari 5 Minutes itu Di berbagai angle yang berbeda Silahkan Penajaman-penajaman Tema itu bisa Di Simak Di beberapa Channel ya Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita Yang sudah usai di part 1 Dan kali ini Di hari yang sama Kita akan Membahas part 2 Tapi saya hanya akan Ambil beberapa angle saja Yang pertama Tentang Kemampuan Financial Dari VTuber Teman-teman Sungguh Ironis Ketika Di luar sana Orang tidak tahu Tidak tahu Apakah situasi Sebenarnya Keadaan yang sebenarnya Tapi kemudian Membuat Konten Membuat video Yang Seakan-akan Mengetahui Sehingga Bisa atau berani Menyampaikan statement Bahwa VTuber ini Kere VTuber ini Tidak punya uang Sehingga Tidak bisa Membayar VP Kita Pernyataan itu Sangat blunder Nanti ketika VTuber buka Anda semua Bisa menjual VP Mereka Mau Naruh muka Dimana Jadi Penyesatan Penyesatan itu Tidak usah Didengerin lah Saya berpesan Teman-teman Jangan Mendengarkan itu Karena Jelas sekali Bahwa VTuber ini Investornya Tidak Kacangan Bukan Investor Abal-abal Yang punya duit Sepera Dua pera Yang punya Duit Semiliar Dua miliar Tidak Investor Investor Di dalam Usaha ini Perusahaan Yang besar Ini Adalah Investor Yang Naruh Duit Di berbagai Sektor Tidak Hanya Di VTuber Tidak Hanya Di Sektor Industri Yang sama Dengan VTuber Ada di Industri Yang lain Itu artinya Duit Dia Gede Kekuatannya Besar Kalau Kekuatan Financial Besar Tentu Tidak Sulit Untuk Membuat Perusahaan Ini Remains Di Bisnis Ini Untuk Sustainability Intinya Kuat Coba Kita Dengarkan Apa Yang Disampaikan Pak Prabowo Ya Keren Kalau Ngomong Soal Investor Nah Ini Penting Guys Jangan Kemana Mana Kita Kita Jangan Bikin Jangan Bikin Kopi Jangan Kerokok Kita Penting Pak Investor Investor Kami Adalah Investor Yang Bisa Dibilang Bukan Pemain Baru Bukan Pemain Baru Dan Saya Gak Bisa Ngomong Nih Gak Apa Tapi Ciri Ciri Aja Atau Bidang Atau Apalah Atau Kapasitas Segede Apa Kita Ngomong Kayak Gajah Padahal Dia Dinosaurus Misalnya Terserah sih Tapi Bapak Boleh Pakai Analogi Oke Jadi Beliau Ini memang Sudah Pemain Lama Bahkan Anda Salah Satu Investasi Yang Pernah Dia Gelontorkan Indonesia Juga Sampai Sekarang Masih Ada Anda Ngatakan Salah Satu Investor Yang Menggelontorkan Dananya Ke Indonesia Berarti Bukan Orang Indonesia Bukan Orang Indonesia Dan Beliau Punya Beberapa Bidang Industri Yang Memang Mereka Fokuskan Salah Satunya Teknologi Teknologi Berarti Bidang Bidang Usaha Teknologi Ayo Apalagi Pak Ini Saya Bisa Nebak Lama Lama Salah Satunya Bidang Teknologi Enggak Terus Teknologi Beliau Juga Punya Bisnis Media Sangat Besar Di Salah Satu Negara Di Asia Mulai Spesifik Teknologi Punya Media Mainstream Media Mainstream Asia Dan Juga Mereka Ada Perusaha Masuk Ke Industri E-commerce Industri E-commerce Stop Jangan Nebak Saya Sudah Bisa Nebak Bisa Di Upgrade Bisa Di Enhance Dari Sisi Bisnis Bisa Lebih Diluaskan Dari Sisi Bisnis Dari Satu Industri Digital Yang Sekarang Daripada Fitube Bisa Dikembangkan Ke Industri Industri Yang Lain Bahkan Di Industri Industri Ini Kita Bisa Buat Satu Ekosistem Yang Sehat Ekosistem Yang Aman Bagi Kita Semua Ekosistem Yang Menjadi Salah Satu Fasilitas Daripada Para Itu Menjadi Tempat Dimana Mereka Punya Salah Satu Ruang Untuk Menggali Mereka Punya Potensi Pendapatan Dan Segala Macam Itu Fase Yang Memang Akan Ada Di Setelah VTube Setelah Vplus Dan Juga Ada Beberapa Ada Salah Satunya Mungkin Saya Sedikit Bocorkan Ada Salah Satu Aplikasi Di Luar Daripada VTube Yang Akan Kita Integrate Wow Ke VTube Yaitu Dalam Bentuk Game Contoh Saya Nonton Iklan Saya Dapat VP Dari VP Saya Kumpulin Duitnya Setelah Kumpulin Duit Saya Beli Di E-commerce Di Tempat Penjualan Atau Tempat E-commerce Kita Di Vplus Misalnya Dari Situ Eh Anak Saya Kok Nganggur Pengen Main Game Oke Nah Kamu Bantuin Bapak Ibu Untuk Cari Duit Misalnya Ternyata Main Game Dapat Duit Biasanya Main Game Ngabisin Duit Tapi Jangan Salah Artikan Game Ini Bukan Game Seperti Judi Jangan Kalau Judi Saya Gak Suka Kalau Judi Saya Betul Gak Suka Dan Teman Teman Disini Para Ulama Banyak Pasti Pemuka Agama Banyak Toko Masyarakat Banyak Gak Mungkin Youtube Gandeng Judi Awas Bikin 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 Konten Lagi Jangan 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 Digiring Lagi Jangan Digiring Lagi Intinya Perusahaan Ini Betul Betul Apa Betul Memiliki Semangat Ingin Membantu Masyarakat Indonesia Terutama Di Masa Pandemi Dan Mungkin Masa Masa Yang Datang Teman Teman Jelas Sekali Pak Brabo Ini Kita Tahu Dari Dulu Beliau Bukan Tipe Orang Yang Banyak Ngomong Beliau Ini Bicara Sedikit Bicara Hanya Inti Intinya Saja Dan Tidak Banyak Keluar Beliau Lebih Banyak Bekerja Daripada Bicara Itu Kita Tahu Hari Ini Kita Mendengarkan Dari Video Tadi Bahwa Beliau Secara Tegas Menyampaikan Bahwa Investor Yang Naruh Uang Dari Awal Ketika Menjelang Pandemi Menjelang Artinya Mereka Sebenarnya Tidak Tahu Kalau Akan Ada Pandemi Mereka Datang Ke Indonesia Membawa Projek Yang Bagus Ini Ditawarkan Keberan Masyarakat Dan Sudah Menyiapkan Sumber Dananya Nah Kita Lihat Apa Yang terjadi Setelah Itu Semakin Membesar Jaringan Besar Potensi Makin Besar Dan Ketika Ketika Terjadi VTube Di Take Down Seperti Ini Mereka Tidak Lari Mereka Tidak Menyerah Terus Menggelontorkan Dananya Untuk Usaha Upaya Supaya VTube Ini Terus Jalan Itu Luar Biasa Teman Tidak Sedikit Orang Ketika Memulai Usaha Dan Nampak Kelihatan Ada Obstacles Yang Besar Lalu Meninggalkan Bisnisnya Tapi Investor Kita Ini Berbeda Investor Kita Ini Mempunyai Keyakinan Yang Kuat Bahwa Bisnis Ini Akan Jalan Dengan Baik Itulah Kenapa Dia Tetap Ada Di Dalam Bisnis Ini Dan Memang Sudah Begitu Besar Uang Yang Dikeluarkan Dan Belum Kembali Projek Belum Jadi Jadi Kalau Anda Hanya Berpikir Bahwa VTube Itu Nonton Iklan Itu Hanya Sekian Persen Gak Tau Ini Sepuluh Persen Ada Atau Enggak Dari Keseluruhan Bisnis Yang Disiapkan Oleh Perusahaan Ini Maka Saya Selalu Mengajak Teman Teman Untuk Berpikir Jauh Kedepan Melihat Peluang Peluang Itu Jangan Hanya Satu Peluang Dilihat Bagus Dan Selesai Tidak Kenyataannya Bisnis Ini Adalah Satu Bisnis Yang Bisa Dikembangkan Dalam Begitu Banyak Sektor Begitu Banyak Community Begitu Banyak Apa Istilahnya Ekosistem Fit 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 Hanya Salah Satu Menonton Iklan Periklanan Advertising Itu Hanya Satu Diantara Sekian Banyak Ekosistem Yang Dibangun Saya Ingat Sekali Pak Noval Ketika Di Bandung Godering Dulu Menyatakan Bahwa Kita Ini Sedang Membangun Sebuah Rumah Yang Di Dalamnya Ada Kamar Satu Kamar Dua Kamar Tiga Kamar Empat Kamar Lima Dan Seterusnya Dan Saat Ini Kita Ketika Itu Kita Baru Punya Satu Kamar Yang Lain Sedang Dibangun Yang Lain Sedang Dipersiapkan Infrastrukturnya Ketika Itu Saya Ingat Desember Waktu Tanggal 19 Mudah Mudah Tidak Salah Desember Tahun 2020 Leader Kita Pak Pak Noval Sudah Menyatakan Itu Dan Hari Ini Dibuka Oleh Pak Prabowo Bahwa Sudah Dipersiapkan Dan Akan Dijalankan Tidak Hanya Nonton Iklan Sama V Plus Tidak Hanya Itu Tapi Tersebutkan Ada Game Kan Dan Game Nya Bukan Game Judi Dan Menghasilkan Uang Lihat Bagaimana Mereka Membangun Mindset Bisnis Ini Dengan Berbagai Macam Hal Yang Sebenarnya Biasa Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Tapi Tidak Bisa Menghasilkan Biasanya Seperti Pak Semi Katakan Biasanya Orang Main Game Ngabisin Duit Karena Judi Kalau Judi Itu Kata Rumah Irama Ketika Kau Menang Itu Awal Dari Kekalahan Itu Kalau Judi Tapi Kalau Game Kelompok Game VTube Ekosistem Yang Dibangun PT Future Vutech Tidak Tau Nanti Yang Membangun Game Ini Perusahaan Lain Kira-kira Mungkin Bukan PT Future Vutech Tapi Mungkin Ada Perusahaan Lain Lagi Itu Bukan Apa Itu Game Yang Basisnya Judi Seandainya Terjadi Game Itu Basis Judi Pasti Kami Tidak Mau Berada Di Dalam Apa Fit Ini Nanti Keliatan Judi Atau Tidak Judi Gampang Dilihat Nanti Tapi Pak Prabowo Sudah Menegaskan Bahwa Game Ini Tidak Judi Ingat Apa Yang Saya Sampaikan Di Video Sebelumnya Saya Sudah Menunjukkan Apa Itu Website Website Yang VTube Itu Ada Ini Ada Itu Ada Ini Ada Itu Salah Satunya Ada Game Roller Game Atau Apa Semakin Jelas Sekarang Bahwa Dari Video Yang Sebelumnya Saya Ungkap Temuan Yang Tidak Sengaja Itu Hari Ini Disampaikan Sama Pak Prabowo Bahwa Nanti Akan Ada Game Ada Di Dalam Website Yang Saya Temukan Itu Kalau Demikian Berarti Apa Yang Saya Pikirkan Sebelumnya Dan Ini Tadi Di Dalam Video Kalau Anda Perhatikan Nanti Diputar Semua Video Five Minutes Ada Satu Yang Dikatakan Baik oleh Pak Semilianto Maupun Pak Prabowo Akhir Dari VP Ini Nanti Jadi Apa Kan Tadi Dikatakan Seperti Itu Saya Sudah Ngomong Sebelumnya VP Itu Sekarang Memang Belum Jadi Coin Maksimum Sekarang Bisa Digunakan Sebagai Token Tapi Pada Akhirnya Itu Akan Jadi Cryptocurrency Kita Lihat Saja Nanti Teman Teman Ketika Melihat Video Itu Saya Senyum Ada Banyak Hal Yang Dibicarakan Hater Begini Ternyata Jadinya Begitu Dibicarakan Hater Negatif Gak Bisa Ini Gak Bisa Itu Ternyata Pak Prabowo Bilang Nanti Kalau Dibuka Silahkan Mongo Cairkan VP Monggo Cairkan VP Sudah Dimonggokan Dari Sekarang Dipersilahkan Dari Sekarang Begitu Dibuka VTube Boleh Dijual Tapi Saya Katakan Kalian Yang Tergesa Menjual VP Akan Nyesel Sendiri Nanti Saya Katakan Itu Karena Saya Sudah Melihat Apa Yang Akan Dilakukan VTube Kedepan Seandainya Saya Tidak Lihat Saya Akan Mengajak Anda Untuk Jual VP Tapi Karena Saya Lihat Saya Bisa Merasakan Apa Yang Akan Terjadi Di Depan Saya Katakan Upayakan Tahan VP Jual Seperlunya Jual Jual Oke Jual Karena Memang Sebagian Dari Kita Membutuhkannya Jual Sebagian Tapi Jangan Semua Sisakan Sebagai Aset Pada Saatnya Anda Akan Membutuhkannya Sangat Membutuhkannya Kalau Sudah Terlanjur Dijual Mau Gimana Nah Itu Pesan Saya Kemudian Pak Prabowo Juga Di Dalam Video Itu Sudah Menegaskan Bahwa Perusahaan Yang Dibangun Oleh Mereka Yang Kita Berada Di Dalamnya Ini Memiliki Visi Visi Yang Jauh Kedepan Visi Yang Orang Lain Tidak Melihatnya Inilah Hebatnya Disini Ada Tidak Hanya Inovasi Tidak Hanya Teknologi Tapi Adalah Satu Komitmen Untuk Membangun Kehidupan Sosial Yang Luas Dan Lebih Kompleks Lalu Lalu Kita Hubungkan Dengan Apa Yang Dilakukan Para LCD Pertemuan Beberapa Hari Yang Lalu Mereka Mempersiapkan Sudah Saya Katakan Juga Mereka Mempersiapkan Satu Persiapan Yang Sangat Bagus Persiapan Yang Bisa Dikatakan Besar Untuk Pengelolaan Hubungan Hubungan Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Luas Perusahaan Dengan Lembaga Lembaga Yang Lain Di Luar Sana Sampai Memikirkan Bagaimana Perusahaan Ini Menangani Zakat Coba Menangani Sedekah Coba Jadi Enggak Cuma CSR CSR Saja Sudah Sesuatu Yang Besar Bagi Perusahaan Baru Seperti Fitube Ini Sudah Lebih Dari Itu Mengapa Demikian Karena Ada PBNU Disitu Ada Pak Maman Yang Mengarahkan Bagaimana Ketika Kita Berbisnis Ini Tidak Memikirkan Diri Kita Pribadi Tidak Memikirkan Kedalam Saja Tapi Juga Keluar Mengapa Karena Beliau Mempunyai Tanggungjawab Untuk Membangun Ekonomi Umat Ini Dengan Komprehensif Lalu Datang Anak-anak Yang Tidak Tau Membandingkan Antara Kajiannya Kawan NU Kita Di NU Online Itu Juga NU Online Jawa Timur Saja Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh PBNU Dengan Mengutus Pak Maman Suriyaman Lalu Menyatakan Apa NU Pengen Mengajak Rakyatnya Atau Masyarakatnya Atau Warganya Untuk Mencari Rizki Yang Haram Bicara Bicara Hati-hati Bicara Itu Dengan Ilmu Jangan Asal Ngomong Saya Temukan Di TikTok Gila Orang Bicara Seperti Itu Apa Yang Disiapkan Perusahaan Ini Adalah Sesuatu Yang Besar Untuk Masyarakat Yang Luas Dari Beberapa Bukti Yang Kita Temukan Kemarin Saya Tunjukkan Di Dalam Websitenya Dan Secara De facto Kelihatan Pertama Waktu Mengurus Atau Break Ini Sejak Februari Sampai Sekarang Ini Waktunya Cukup Panjang Tentu Mereka Tidak Hanya Mengurus Izin Saja Mereka Juga Mengurus Infrastruktur Yang Lebih Baik Terbukti Terbukti Sekarang Tiba-tiba Pak Prabowo Nyatakan Ada Game Anda Tidak Berpikir Seperti Itu kan Tidak Pernah Memikirkannya Dan Pak Prabowo Juga Janji Nanti Kalau Sudah Dibuka VTube Sudah On Akan Buka Lagi Hal-hal Lain Yang Sudah Disiapkan Bayangkan Hal-hal Lain Sudah Disiapkan Semua Ini Kejutan Kejutan Teman Teman Dari Awal VTube Datang Sudah Mengejutkan Dan Memang Terus Memberikan Hal-hal Yang Baru Hal-hal Yang Inovatif Bahkan Bersifat Penemuan Yang Baru Dan Ini Jarang Dilakukan oleh Perusahaan Jarang Sekali Apalagi Yang Melibatkan Masyarakat Yang Demikian Luas Jadi Inti Dari Yang Saya Sampaikan Adalah Pertama Teman Teman VTuber Ini Konten Hari Ini Khusus Untuk VTuber Di Luar VTuber Tidak Usah Perhatikan Di Luar VTuber Tidak Penting Anda Komen Di Tempat Saya Tidak Nonton Jadi Saya Pikir Tidak Tidak Guna Saya Meladeni Anda Semuanya Yang Bukan VTuber Saya Membuat Konten Hari Khususus Untuk VTuber Saya Pesan Begini Terutama Abekan Hater Mereka Tidak Tahu Apa-apa Mereka Hanya Punya Mulut Untuk Bicara Ininya Tidak Dipakai Untuk Menganalisa Yang Kedua Kalaupun Menganalisa Datanya Tidak Valid Datanya Asal Asalan Dan Hasilnya Pun Tidak Benar Yang Kedua Siapa Saja Anda Yang VTuber Sejati Percayakan Urusan Pembukaan Kembali Atau Reborn VTuber Ini Kepada Perusahaan Tidak Usah Nekan SBI Tidak Usah Kemana Mana Percayakan Pada Management Yang Ketiga Semua Yang Disiapkan Management Nanti Akan Anda Terima Akan Anda Alami Akan Anda Dapatkan Sebagai Satu Ladang Bisnis Maka Beri Waktu Kepada Management Untuk Bekerja Sebaik Baiknya Pak Prabowo Bahkan Para Staffnya Bekerja Sampai Malam Mereka Semangat Betul Semangat Baja Untuk Segera Menyelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Persiapan Persiapan Mereka Untuk Kita Jadi Percayakan Pada Mereka Yang Terakhir Kalau Anda Ingin Informasi Buka Channel Channel Ini Satu My Future Business School Pasti Yang Kedua Five Minutes Yang Ketiga Sandikala Channel Saya Yang Keempat Ferry Kunya Yang Kelima Pak Effendi Laren Seduh Yang Kenam Chris Corp Atau Christian Sah Nama Channelnya Chris Corp Berikutnya Ada DHI Demah Hendrik Immanuel Ada Channel 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 Yang Yang Sekarang Sedang Pada Sibuk Orang-orangnya Ada Pak Louis Dengan Vizip Internasional Ada Cak Wolo Ada Wolo Sah Channel Namanya Ada Anto Green Farm Cuma Beberapa Channel Yang terakhir Saya sebutkan Saat-saat Ini Sedang Pada Sibuk Dengan Pekerjaan Yang Lain Sehingga Tidak Mengikuti Apa itu Update Yang Sedang Kami Sampaikan Ini Demikian Teman-teman Kalau Masih ada Yang Belum Tajam Nanti Teman-teman Search Channel-channel Yang lain Masing-masing Akan Menyampaikan Penajaman Penajaman Sendiri Demikian Dan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih.